Ya pemirsa memeriahkan hut ke 7-8 tahun Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Utara menggelar berbagai perlombaan di Taman Bermain Aksarapak, Kota Medan minggu kemarin. Ada pun 5 lomba dikompetisikan yakni mewarna, menyanyi, peragaan busana, cosplay atau kostum play serta panjat pinang. Para peserta dan ratusan warga berkunjung ke Aksarapak begitu antusias mengikuti acara yang digelar Bacalek Partai Perindo untuk DPR RI, Tengku Eri Nuradi dan Bacalek DPRD Sumut Rudi Zulhamasibuan serta Bacalek DPRD Kota Medan, Tengku Muhammad Rian Novandi. Kemudian memberikan berkah tersendiri bagi para pelaku usaha kuliner di Aksarapak yang ketiban rezeki dari pembelian pengunjung yang hadir. Menurut Tengku Eri Nuradi, Bacalek DPR RI Partai Bernomor 16 di Surat Suara Pemilu 2024, lewat gelaran ini masyarakat dapat melihat Partai Perindo, merupakan Partai Modern Peduli terhadap rakyat kecil UMK dan gigih membuka lapangan kerja baru untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Kalau Partai Perindo bisa memberikan sumbang sih kegiatan 17 Agus bersama dengan seluruh masyarakat, bergembira bersama-sama kita merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-78 ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Partai Perindo bersama dengan wahana yang ada di sekitar masyarakat ini akan membuat masyarakat khususnya di daerah sini itu turut bergembira merayakan kemerdekaan RI yang ke-78. Sementara itu Ketua DPR Partai Perindo Sumatera Utara Rudi Zulham Sibuan mengatakan, pelaksanaan kegiatan perlombaan menjadi bagian dari wujud rasa syukur Partai Perindo atas kemerdekaan Indonesia yang kini telah menginjak usia 78 tahun. Kita berharap masyarakat melihat bahwa Partai Perindo adalah partai yang memang sangat peduli. Walaupun menurunkan partai baru belum banyak di lingkis latifnya, tapi dari awal berdirinya terus berbuat banyak sumbangan yang kita buat dari sumbaku, hubungan nasional, dan lain-lainnya. Apalagi kalau Partai Perindo ini didukung untuk memenangkan pada pemilu 2028 nanti, tentu akan semakin banyak, semakin luas jangkauan Partai Perindo untuk memberikan makanan kepada masyarakat. Lanjut Rudi, memeriahkan hut ke-78 Republik Indonesia adalah kewajiban untuk mewujudkan Sumatera Utara sejahtera. Hari ini Partai Perindo melakukan hal membangun kesejahteraan masyarakat cita-cita Partai Perindo Sumut. Dari Medan, Sadam Hussein, INews, melaporkan. Selamat menikmati. Tidak. Tidak! Sudah! Sudah selamat menikmati.